Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel perjalanan sejarah Channel yang membahas tentang sejarah Sebelum lanjut ke video, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya Jangan ketinggalan video-video terbaru dari channel perjalanan sejarah Lokomotif C300 adalah lokomotif diesel hidraulik Buatan VIP lokomotif bau Kalmak Bubblesburg Jerman Timur Mulai berdinas di Indonesia sejak tahun 1966 Memiliki tiga gandar penggerak yang saling terhubung dalam satu bogi oleh batang kopel Merupakan lokomotif penarik kereta jarak dekat dan pelangsir Yang hanya beroperasi di daerah Operasi 1, Jakarta Sejak mulai beroperasi pada tahun 1966 hingga akhir masa dinasnya pada tahun 2005 Keseluruhan unit lokomotif C300 ditempatkan di depo lokomotif Tanah Abang Dengan model LKM V30C Lebar sepur 1067 mm Panjang 7100 mm Lebar 2920 mm Tinggi 3520 mm Berat siap 30 ton Penggerak utama Maiba Mercedes-Benz 836B Jenis mesin 4 langkah turbochar Motor traksi 1 unit tipe Void L203U Kecepatan maksimum 30 km per jam Dengan daya mesin 350 hp Sebanyak 20 unit lokomotif C300 tiba di Indonesia pada tahun 1966 Sebelum dilakukan produksi masal VIP lokomotif Bau Kalmak Bubblesburg terlebih dahulu membuat sebuah lokomotif prototipe Bernomor seri V30C Yang bertujuan menjalani pengujian sistem Lokomotif ini diberi nomor seri sarana V30001 Dan menggunakan livery kuning hijau khas perusahaan negara kereta api atau PNKA Lokomotif ini menggunakan lebar sepur 1000 mm Dikarenakan di Jerman Timur tidak memiliki jalur dengan lebar sepur 1067 mm Seperti di Indonesia Pengujian ini dilakukan pada 2 Februari 1966 Dan performa V30001 bekerja dengan baik Pada awalnya VIP lokomotif Bau Kalmak Bubblesburg Berencana akan membongkar kembali V30001 setelah tahap pengujian selesai Namun hal ini tidak dilakukan karena Dauts Retsbach Perusahaan kereta asal Jerman tertarik dengan performa unit lokomotif prototipe ini Pada 16 Desember 1970 Dauts Retsbach mengambil unit lokomotif ini Dan penumorannya dirubah menjadi seri 1993013 Serta liverynya juga dirubah menjadi warna oranya Lokomotif ini masih digunakan sampai tahun 1997 oleh Dauts Retsbach Selain menjadi lokomotif pelangsir Pada era 1970-an Lokomotif C300 juga sesekali dipakai untuk berdinas menarik rangkaian kereta api penumpang Ataupun barang Seperti kereta penumpang relasi Tanah Abang Rangkas Bitung Dan kereta api barang relasi Serpong Tanah Abang Memasuki dekade 1990-an Jumlah lokomotif C300 semakin berkurang Unitnya mulai tumbang satu per satu dan tidak dapat beroperasi lagi Karena kondisi mesinnya yang sudah mulai rusak Menyebabkan sebagian besar unit C300 tidak beroperasi lagi Kemudian Pada dekade 1990-an juga Dua buah lokomotif C300 dikirim ke Museum Transportasi Taman Mini Indonesia Indah Untuk dipreservasi Serta digunakan sebagai lokomotif penarik kereta wisata Kedua lokomotif tersebut bernomor seri C311 dan C312 Saat dikirim ke Taman Mini Indonesia Indah Lokomotif ini masih menggunakan livery merah biru khas perusahaan umum kereta api atau perungkal Namun akhirnya dirubah kembali ke era sebelumnya Yaitu perusahaan jawatan kereta api atau PCKA menjadi livery kuning hijau Karena kebutuhan langsir yang semakin membutuhkan lokomotif yang lebih besar Dan suku cadang yang langka Lokomotif C300 akhirnya berhenti beroperasi pada tahun 2005 Tidak hanya yang dilintas utama Namun C311 dan C312 yang berada di Museum Transportasi Taman Mini Indonesia Indah juga sudah tidak beroperasi lagi Karena faktor kerusakan mesin Serta kondisinya yang semakin memprihatinkan karena berkarat Dan akhirnya hanya dijadikan pajangan statis di sana Untuk lokomotif C311 sudah mendapatkan perawatan berupa pengecatan ulang Sehingga tampilannya sudah lebih baik dari sebelumnya Sisa-sisa bangke lokomotif C300 yang kala itu berada di depo lokomotif Tanah Abang Dirucat dan hanya menyisakan 3 unit saja Yaitu C301, C304, serta C320 Pada tahun 2015 Ketika lokomotif C300 yang tersisa dibawa ke stasiun Cikampek Untuk di Aunspur atau ditanahkan Di pekarangan emplasemen berdampingan dengan Lokomotif-lokomotif diesel hidraulik tipe lainnya Dan dijadikan sebagai benda cagar budaya Dan masih bisa dilihat hingga sekarang Terima kasih telah menyaksikan video dari channel Perjalanan Sejarah Apabila Anda menyukai video ini silahkan like, share Dan jangan lupa subscribe channel Perjalanan Sejarah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!